ini aku udah di luar rumah ya, nah tapi speednya mantep wih gila ya, biasanya sama adekku dijual yang mau wifi-an silahkan 2000 sampai ngedrop kayak gitu jadi ini selain buat dipakai sendiri juga bisa menghasilkan cuan ya halo guys, jadi kalau saya lagi keluar rumah jalan-jalan atau ke kebun atau ke sawah ya misalnya menonton ngarit atau apa kayak gitu, biasanya aku itu keluar-keluar itu bawa nih bawa alat sakti ya, ini HP yang dulu pernah dibawa ke sawah yang buat live streaming nah ini HPnya, nah sekarang udah dimodif lagi, nah ini udah super jumbo nah ini HP sakti lah, saya sebutnya HP sakti nah ini ramah lingkungan banget ya, suasananya disini sangat asri sekali ya, kayak gitu lah nah ini kita bahas lagi masalah HP ya guys ya nah ini basicnya itu HP Samsung S8 yang Sain atau Exynos ini udah dimodif apa aja, nanti aku jelasin dan kelebihannya apa wih mantap, kelebihannya apa nanti saya juga jelasin ya guys ya, jadi aku jelasin dulu kalau HP ini itu, nah ini bentar ini masih mode terbang dia itu 4G plus guys dia itu spesifikasinya 4G plus LTE CAT berapa ya CAT 18 atau berapa ya nah pokoknya 5CA harusnya spesifikasinya 5CA nah kemudian dia juga udah menggunakan inject box formegis nah ini udah pisah trafik box formegis wih, jadi udah inject jadi setiap HPnya kita reboot atau kita nyalakan ulang injectnya udah otomatis aktif guys kemudian kalau misalnya kita mau internetan kita tinggal tetheringin aja sih ini guys, tethering hotspot ya hotspotnya tinggal kita nyalain dah tinggal kita sambung kita nggak perlu tak-atik inject karena injectnya udah otomatis on karena pakai box formegis atau class formegis ya, mirip ya nah itu ya kelebihannya kemudian sekarang HP ini aku bawa keluar-keluar rumah karena seperti yang kemarin aku sepil sedikit sekarang untuk modem gameku aku menggunakan modem Huawei E5577 jadi untuk modem HPnya sekarang nganggur ya guys ya jadi makanya sering aku bawa keluar rumah karena kebetulan HPku pakai HP yang emailnya keblokir jadi kalau keluar rumah itu nggak punya sinyal jadi bawanya HP ini nah ini misalnya biasanya kalau aku nggak keluar rumah kalau adekku sekolah itu aku disuruh bawa handphone sama gurunya terus dia nggak punya paketan aku bawain HP ini di sekolahan dia nyambung sama temen-temen dia biasanya sama adekku dijual yang mau wifi-an silahkan 2000 sampai ngedrop kayak gitu jadi ini selain buat dipaket sendiri juga bisa menghasilkan cuan ya jadi biasanya di sekolahan itu banyak anak-anak nyambung wifi bayar 2000 sampai ngedrop ya biasanya sampai pulang sekolah dia cuma sisa 13% guys jadi nggak sampai ngedrop berarti awet ya sampai 13% bawanya 100% pulang sekolah tinggal 13% nah kemudian ini Samsung S8 ini itu udah aku lepas untuk NFC nya ya jadi biasanya kan kalau Samsung kayak gini katanya kalau NFC nya dilepas nggak bisa di-charge nah ini udah di-jamper ya guys ya jadi walaupun udah dilepas tetap bisa nge-charge nggak ada notifikasi suhu-suhu atau apa itulah nah ini udah nggak ada nah kemudian ini ditambah hatching kalau kemarin itu hatching nya kecil sekarang hatching nya besar jadi ini udah dijamin adem banget adem banget ini guys ini hatching dari VGA jadi aku punya VGA rusak atau cari aja yang hatching gede kayak gitu aku ini aku potong potongnya pakai manual pakai apa pakai gergaji besi manual nggak punya gerinda soalnya kemudian aku tempelin pakai apa yang thermal pad warna biru kemudian aku lem dengan thermal glue ini sangat kuat ini nggak bakalan jatuh ya nah terus dia itu juga layarnya masih enak guys layarnya masih enak ini juga kadang buat main game ada PUBG kadang ada Mobile Legends tapi Mobile Legends udah nggak ada nah ini jadi untuk hotspot ya enak banget sih nah nih ini sinyalnya cuma satu karena memang disini sinyalnya susah walaupun ini aku udah di luar rumah sinyalnya aja cuma satu malah hilang ini aku udah di luar rumah ya nah tapi speednya mantep wih gila ya speednya joss nah ini biasa buat tethering kalau malem biasanya aku keluar nongkro ngangkering bawahnya HP ini temen-temen ku tinggal nyambung wih ton minta wifi nya yaudah sambung aja nih yaudah nyambung ini nah kemarin HP ini sempet ditawar 900 ribu tapi nggak aku kasih karena bukan masalah duitnya tapi masalah fungsinya karena saya masih butuh banget HP ini jadi kalau dijual nanti aku nggak punya koneksi internet kalau keluar rumah dan ini jasanya juga sudah banyak banget kalau akhir-akhir ini aku sering banget keluar rumah itu sampai berhari-hari kayak gitu ya bawa nya cuma ini nah ini besok buat dibawah liburan juga oke aja yes pokoknya inilah the real wifi portable bukan kaleng-kaleng speednya 3CA speednya joss nggak perlu baterai backup baterai backup baterai backup nya cukup power bank ya komen bang komen 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 di bawah kira-kira yang perlu dibahas dari HP ini apalagi ya nanti aku ada konten berikutnya kalau memang ada yang perlu dibahas dari HP ini guys tinggalin komen ya oke sekian video kali ini bye-bye terima kasih terima kasih terima kasih